Warga antre untuk berburu beras murah di Kompleks Pasar Sentral Pekabata, Jalan Tamajara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat, 23 Februari 2024. Pantauan Tribun Sulbar.com, warga antre di salah satu toko sentral beras milik pedagang bernama Ilham. Antrean itu terjadi mulai pagi sejak pemilik toko mulai membuka pintu untuk melayani masyarakat. Harga beras murah ini merupakan program badan urusan logistik polman bersama pedagang. Harga eceran tertinggi yang ditawarkan bulog polman 54.000 rupiah dengan isi 5 kg. Sementara harga beras secara umum di pedagang pasar sudah mencapai 85.000 rupiah dengan isi 5 kg. Masyarakat pun antre untuk memperoleh beras murah tersebut, lantaran harga beras secara umum mahal. Terdapat pula warga yang sudah antre namun tidak kebagian lantaran stok beras murah habis. Sementara itu pemilik toko, Ilham mengatakan ada 2 ton stok beras dari bulog untuk dijualnya. Ia mengatakan stok beras ini merupakan program stabilitas pasokan dan harga pangan khusus beras. Disalurkan kepada warga pasar 2 kali dalam 1 pekan, yakni hari Selasa dan Jumat. Dia juga berharap agar stok yang dititipkan bulog polman dapat bertambah di toko miliknya. Disebutkan untuk beras umum stoknya melimpah, namun tidak terlalu diburu warga. Lantaran harganya sudah naik, sehingga warga mencari beras yang harganya lebih murah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.